Kalau dari kata-kata Pak Ustadz, berarti gak ada dong orang yang punya kemampuan seperti itu. Orang yang punya kemampuan meramal masa depan. Kalau ada, harusnya dia gak ngeramal masa depan. Tahun ini, ada artis yang bercerai. Ini sialnya R. Sebentar, gue merasa disini ada kehadiran selain kita bertiga. Coba kita pikir lagi ya, di zaman Rasulullah, pertanyaannya sahabat pengen kebel atau enggak? Sahabat-sahabat Rasul ya, yang perang bersama Rasul pengen kebel atau enggak? Mereka gak mau kebel. Umur, jodoh, rezeki, takdir. Kalau gue gak percaya itu. Aku gak percaya. Takdir itu pasti, masalahnya kita manusia tidak tahu awal dan akhir dan tidak tahu takdir kita itu apa. Nah kalau misalnya memang seperti itu, kenapa kita harus berdoa? Bagus, itu dok pertanyaan sahabat dok. Dari kemarin dokter nih. Mega Super Big Sale, 18 Maret di live TikTok saya. Karena acara ini adalah acara nirlaba dan semua kegiatannya akan diperuntukkan untuk zakat dan pembangunan masjid. Luar biasa banget, kita sudah masuk ke momen Ramadan. Pak Ustadz gimana? Makin seger aja Pak Ustadz? Iya, Alhamdulillah. Kalau Ramadan tuh harusnya seger. Kalau enggak seger berarti ya capek. Aku pengen tanya, kalau Felix pernah enggak puasa? Sehat? Pas sudah masuk Islam? Sehat enggak puasa? Enggak pernah. Serius? Perfect. Serius? Enggak pernah. Dan Alhamdulillahnya ya aku tuh dikasih. Kok temen aku enggak? Aku dikasih kemudahan, Alhamdulillah. Kenapa kemudahan? Kemudahan untuk tidak sakit, kalaupun sakit enggak sampai batal. Jadi aku belum pernah batal puasnya sih enggak pernah. Enggak pernah? Enggak pernah. Enggak pernah ada kayak, aduh capek banget, haus, pengen minum. Belum. Jangan lah ya. Ada temen aku pernah cerita ya. Dia puasa ya. Masuk kamar mandi, minum airbag dia. Enggak, tapi ini mau nanya lewat segi... Apa ya? Logika? Bukan logika. Tapi pengalaman hidup aja pengalaman. Kenapa ya kalau dia enggak puasa tuh ngumpet malu? Kenapa ya? Iya, karena itu adalah peer pressure namanya. Kalau mungkin dia di luar, mungkin dia akan lebih terdorong untuk enggak puasa kan. Tapi karena dia di Indonesia, peer pressure-nya kemudian pada puasa, akhirnya ya itu jadi pressure buat dia aku pikir. Makanya ngumpet kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau orang salah tuh takut. Iya enggak sih? Iya kan? Orang nonton film porno sendirian atau berjamaah? Mancakan berjamaah. Lu enggak parah berarti. Tapi kalau yang normal ya, itu pasti ngumpet. Gumpet, gumpet. Gumpet, gumpet. Iya. Gue kaya-kaya kalau bersama-sama itu ngapain ya abis itu? Ya komen-kaya gitu. Mana? Coli bakal enggak tahu kayak gimana. Kagak. Kalau pengalaman gitu ya, orang malah jadi keceng-keceng gitu. Jadi kayak... Gak jadi nonton ya malah ya? Jadi kagak ngaceng kasarnya gitu. Jadi enggak enak dong malah. Jadi cuman... Jadi cuman... Apa namanya? Jadi ngomentarin isinya. Jadi malah lawak-lawak. Malah analisis ya malah ya? Malah nganalisa gitu. Oke, hari ini topik kita apa ya? Ramalan, Zodiac, dan juga takdir. Nah sayang, sayang banget. Aku tadi kemarin tuh udah siap-siap. Serius dok. Aku tuh udah siap-siap. Aku nyari tuh sampe di kotak-kotak lamaku. Aku tuh ada kertas-kertas ramalan. Oh iya? Iya. Kok Felix Yow, Ustadz Felix Yow pernah diramal? Oh pernah. Bahkan aku pas lahir, aku belum ngerti apa-apa. Aku udah punya ramalan. Oh iya orang Cina ya? Orang Cina. Orang Cina. Orang Cina. Apa itu namanya ya? Ada yang cotang, ada yang... Ada apa ya? Apa lah pokoknya. Pokoknya ada orang pintar yang bisa ngeliat dari wajah, aura. Aku punya tulisan dalam bahasa Cina 17 lembar atau berapa lembar gitu. Oke, apa yang katanya ke Felix? Pertanda kamu jadi Ustadz ke depan. Gak ada yang bisa ramal gitu. Pertama aku ditulis. Aku dituliskan lahir di... By the way, itu kan manusia-manusia kan punya penjelasan terhadap segala macem ya. Termasuk adalah contoh kalau di barat tuh ada Zodiac. Di Cina tuh juga ada. Namanya Xio. Iya. Dokteritas Xionya apa? Kerbau. 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 Monyet air ya? Monyet air. Monyet air. Aku babi. Iya. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ya. Jadi ada Xionya Xio babi. Lahir di tahun berapa. Lalu kemudian aku tuh ditulis waktu itu lahir di dadanya raja. Jadi ada orang lahir di kakinya raja. Ada di dadanya raja. Ada di bahunya. Ada di kepalanya. Iya, iya. Nah aku tuh berarti ya mediocre lah. Jadi keberuntungan yang mediocre. Menurut ramalan itu tadi. Ramalan itu tadi. Kamu harus hati-hati di umur 27 tahun. 33 tahun. Detail ya? Detail tuh. Hati-hati apa? Aku juga gak tau juga. Iya, kalau sudah melewati umur gini katanya makan sukses. Biasanya kayak gitu. Coba kita analisis. Analisis aja, Pak. Hati-hati umur 27. Ada apa umur 27? Gue punya anak udah 4. 27. Apanya yang hati-hati? Gak tau tuh makanya. Aku tuh gak tau. Aku tuh hampir mau mati tuh umur berapa ya? Tahun 2011. Kenapa? Sakit. Tabrakan. Eh bukan tabrakan. Kecelakan tunggal. Oh, kecelakan tunggal. Ngantuk. Ngantuk. Gitu kan ya? Pas mau ngisi subuh. Oh, oke. Yang ngantuk sama ada truk sih tiba-tiba masuk kan gitu kan ya. Tapi gak ada yang cocok sih sebenernya. Gak ada yang cocok? Ada satu sih yang kalau dipaksa yang cocok ada. Apa? Apa namanya? Pekerjaan yang cocok. Salah satunya adalah guru. Tapi kan bukannya gitu. Lu liat gak kalau seandainya Zodiac ya? Misalnya contoh ya. Kalau Zodiac atau Pramal. Kalau ketemu kita itu pasti ngelang. Lu orangnya kayaknya gue liat. Lu suka cemas ya? Terus kita bilang. Umum-umum dulu ya? Semua orang suka cemas. Ya iyalah pas. Mana ada orang gak cemas. Itu kan ya. Lu suka colok beli. Suka bertanya-tanya ya. Iyalah. Itu kan ya. Yang aku lucu. Aku pernah nonton dokter Richard. Jadi ditebak. Oh, coba tebak aku. Ingat gak dok yang episode itu? Yang dengan siapa? Yang sama Pramal-Pramal juga. Coba tebak aku. Coba tebak aku. Oh iya iya. Yang kemarin ya? Iya kemarin. Terus dokter bilang apa? Enggak. Enggak gitu. Lalu dia pasti akan nyari lagi kan segala sesuatu kan. Tapi ternyata setelah aku liat itu ternyata media... Sorry. Itu adalah sebuah metode counseling. Metode counseling untuk dokter, lalu kemudian psikolog, psikiater. Psikiater ya? Bukan psikolog ya. Psikiater. Metode counselingnya memang seperti itu. Dia harus menyamakan frekuensi dulu. Dia harus ngeliat ini orang tipe apa. Lalu kemudian kamu orangnya kayak gini ya. Kalau aku liat kamu orangnya kayak gini dan segala macem. Maka yang pengen aku kasih poin adalah ternyata... Ramalan, Zodiac, ataupun apapun itu... Kalau takdir terpisah ya. Itu ada sebagiannya adalah ternyata statistik. Oh berarti... Tembakan dong Mbak Arti? Bukan tembakan. Lebih daripada itu. Udah apa namanya? Udah masuk sains. Ripetable. Ripetable. Maksudnya ini tipikal orang yang gini nih. Betul. Karena aku liat gini. Bagaimanapun juga ya. Kita harus mengakui ada beberapa atau banyak hal di masalah. Lalu yang disebut dengan magic. Tapi sekarang itu jadi sains. Oke. Iya kan ya. Ada banyak hal yang magic. Tapi sekarang jadi sains misalnya. Contoh misalnya ada orang yang bisa misalnya... Memprediksi kapan terjadinya bulan purnama. Itu zaman dulu. Itu magic itu. Kok dia bisa tahu gitu ya? Bukan hanya bisa. Dia memanfaatkan itu. Dan dia memanfaatkan momen itu... Untuk menjadikan dia tuh kayak superior gitu maksudnya. Zaman sekarang sains. Oke. Kalau kayak dulu misalnya... Buat orang tidur. Buat orang ngikutin dia. Hipnotis kan. Padahal ada ilmunya sekarang. Ada ilmunya. Itu maksudku. Jadi sebagian daripada ramalan itu adalah statistik menurutku. Jadi itu gak ada masalah. Contoh misalnya ya. Orang-orang zaman dulu orang Jawa bilang... Jangan potong kuku malem-malem. Nah itu kan statistik tuh. Kenapa? Karena banyak orang potong kuku malem-malem luka. Kelelok kan. Cewek jangan duduk di depan pintu. Nanti gak laku. Lah iyalah. Kalau dia duduk di depan pintu kan orang-orang ngeliatnya gak enak. Ini adab yang buruk. Nah Feng Shui juga sama. Oke. Jadi kalau dari kata-kata Pak Ustadz. Berarti gak ada dong orang yang punya kemampuan seperti itu? Orang yang punya kemampuan meramal masa depan. Kalau ada. Harusnya dia gak ngeramal masa depan. Jadi? Lah kalau ada. Jadi dia orang paling kaya dia. Iya kalau aku ya. Aku misalnya contoh ya. Kalau aku adalah seorang yang benar-benar tau masa depan. Aku gak akan buka jasa meramal masa depan. Ngapain? 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 Ada alasan apa? Diam-diam aja si pun sendiri aja. Betul. Masuk logika kan? Iya masuk dong. Ngapain? Ngapain? Betul. Tapi memang betul di dalam Islam ada memang zaman-zaman begitu. Dimana jin-jin itu masih bisa ngeliat masa depan. Nah sehingga dia pernah bisa melihat masa depan. Dan kemudian membisikkan pada orang-orang. Yang nanti jadi paranormal itu. Yang nanti jadi dukun itu. Nah itu memang ada. Di dalam Islam ada. Cuman setelah turun Al-Quran gak ada lagi. Oke aku pengen tanya aturannya dulu deh sekarang. Aturannya sekarang di agama Islam. Sebenarnya boleh gak kita percaya dengan ramalan, zodiak, siu dan lain sebagainya? Oke. Yang gak boleh aku jelasin dulu intinya ya. Yang gak boleh adalah mempercayai ada kekuatan selain Allah. Itu dulu. Oke. Berarti kalau seandainya sama kita kayak bahas kemarin kan ya. Tentang kahve dan ateis kan ya. Nah berarti disini adalah kalau seandainya ada orang mempercayai sesuatu yang statistikal. Tapi dia percaya itu adalah kekuatan selain Allah. Maka itu jadinya syirik. Oke. Tapi kalau dia meyakini bahwa itu adalah bagian daripada statistik. Tapi orang lain meyakini bahwa itu adalah bagian daripada paranormal. Ataupun apa tadi. Zodiak, siu dan segala macem. Maka itu gak ada masalah. Oh berarti boleh percaya ramalan, boleh percaya siu, tapi karena itu kuasa Tuhan. Bukan. Lebih tepatnya adalah kita mengetahui bahwa itu statistikal. Bukan urusan manusia. Oke. Kok ini agak berlawanan ya? Ini gak dong. Secara logikanya nih ya. Secara konsep. Kenapa lu sama gue jadi team up lagi? Iya nih. Kadang-kadang lo terijat nih. Kadang-kadang gue udah mau memahami nih. Iya, iya, iya. Gimana, gimana. Kurang ajang deh. Salah pilih. Dari penjelasan dia. Gue mau masuk habis ini. Iya, iya, iya. Kita kan sebelum pertanyaan harus ada penyataan dulu. Iya. Nah secara konsep, selama dia gak percaya itu power yang di atas otoritas manusia, bukan kekuatan, itu gak masalah. Benar. Contoh, misalnya. Gue kayaknya bulan ini karena lo si lo bonyet bakal tahu lo baik-baik. Nah, yang kita percayai kalimat yang baik-baiknya aja tuh kayaknya masuk akal. Iya. Selama gak ada konsep kita percaya kalau itu sebuah kekuatan. Selain Allah. Gue setuju, cuma kan statement yang gue dengar. Gue kan, kalau kemarin kan gue bilang, gue kan belajar Islam, kan. Dan gue kan belajar Islam ini di taraf yang paling rendah banget, kan. Ibaratnya kalau ada tingkatan kayak gini, gue tuh paling SD dasar lah masih, kan. Setahu gue yang gue dengar-dengar dari orang, kayak gitu kan. Bahwa mempercaya ramalan itu, ya syirik, tidak boleh. Nah, makanya. Itu benar, kata-kata itu benar. Cuma yang harus didefinisikan, yang mana yang disebut dengan ramalan, yang mana yang disebut bukan ramalan. Itu maksud gue tuh. Contoh ya, contoh. Nih, Feng Shui. Feng Shui, contoh ya. Feng Shui itu kan asal katanya Feng Shui. Kalau Feng Shui, aku tahu. Kalau Feng Shui itu bukan ramalan sih, menurutku. Betul, itu maksud gue. Lebih ke statistik. Tapi ada yang ramalan. Oke. Tapi kalau misalnya aku ngeliat nih. Gue mau nanya dulu nih. Aku punya indra ke-6. Aku punya indra ke-6. Aku melihat nih. Ini hati-hati. Kamu di tahun ini tidak boleh beraktifitas. Gue gak percaya, udah gak percaya. Itu syirik. Udah gak percaya langsung. Pokoknya kalau kabar mulu, gak gak percaya langsung. Tahun ini, ada artis yang bercerai. Ini syalnya. Sebentar. R. Gue merasa di sini ada kehadiran selain kita bertiga. Wah, banyak ya. Banyak. Nah, itu benar. Itu sama persis. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Itu gak boleh. Gak boleh. Di Islam ya, gak boleh ya. Kalau misalnya di Islam nih. Ya, kita misalnya kan kalau Shui itu kan tahunan tuh. Nah, dia Muslim misalnya. Terus dia, wah, tahun ini lahir 92. Ini tahunnya lu nih. Karena lu bakal ada penerjeki apa-apa. Salah gak kalau dia percaya sama kalimat-kalimat baiknya? Tapi tidak percaya sepenuhnya sama syiriknya itu sebagai kekuatan yang tadi. Kalau dengan kata-kata ini, ini tahun lu nih. Gue yakin banget. Karena lu udah persiapan, ini tahun lu banget. Kalau lu berusaha kuat, ini lu bisa kuat. Tapi depannya dibuka dulu dengan, lu tuh di 92. Oh, lu syiriknya monyet. Berarti tahun ini, tahun lu nih. Nah, itu dia boleh percaya salah satu. Atau percaya salah satu tuh otomatis percaya dua-duanya. Percaya motivasinya boleh. Percaya paranormalnya atau ramalannya tidak. Ngambil hal positifnya aja. Jangan percaya sama orang yang melontarinnya. Coba argumannya boleh diambil. Karena di dalam Islam nanti ada yang mengakui namanya zon seorang hamba. Jadi zon seorang hamba adalah kita yakini bagian daripada keyakinan baik kita atau sebuah persangkan baik kita terhadap Allah yang Allah akan berikan kepada kita. Contoh, kita misalnya keluar rumah. Hari ini Allah pasti akan menakdirkan perkara-perkara baik pada aku. Tahun ini Allah akan menakdirkan perkara-perkara baik pada aku. Nah, itu boleh. Gak ada masalah. Memotivasi diri sendiri, memotivasi orang lain. Ini kamu akan sukses pada tahun ini. Aku yakin banget kamu akan sukses. Itu boleh, gak ada masalah. Tapi kalau didahulu dengan, dengan penerawanganku ya semalam ya ketika aku puasa gak makan nasi putih. Eh sorry, makan nasi aja. Gak makan yang lain. Aku melihat kayaknya kamu sukses di tahun ini. Asal kamu begini, begini, begini. Ah, itu enggak. Itu ramalan. Oke, berarti kalau ada ramalan bisa diambil sebagian. Asal kita itu tetap sebagai penyemangat kita saja. Bukan mempercayai sebagai ramalannya. Itu dia. Waspada. Kovelek, sati-hati tengah tahun ini kamu kalau naik pesawat bisa ini. Ya, ambil waspadanya saja. Benar, gak ada masalah. Kalau dikasih syarat, itu baru itu ya. Nah, intinya meyakini segala kekuatan selain Allah. Intinya itu sih. Karena syirik itu kan pada dasarnya kan ada meyakini kekuatan selain Allah. Itu kan syirik. Oke. Nah, di titik itunya tuh. Selama gak masuk ke titik itu, gak ada masalah. Oke, hukumnya sekarang kok. Hukumnya kalau misalnya kita percaya, dengan ramalan tersebut, dalam Islam bagaimana? Ya, dalam Islam udah jelas ya. Siapa yang mendatangi peramal atau dukun, maka sholatnya ditolak. Artinya ya, dia bermaksiat hukumnya seperti itu. Artinya di dalam Islam tuh tidak boleh kita mendatangi orang-orang yang seperti tadi itu. Karena itu akan membuat kita akhirnya yakin kepada orang-orang ini, dan tidak meyakini kekuatan yang lebih besar justru. Nah, itu namanya syirik. Itu sholatnya ditolak? Sholatnya ditolak. Ada beragam ya. Misalnya contoh minum khomar, itu sholatnya ditolak 40 hari. Tapi kadang-kadang ini... Oh, ada penalti ya. Cuma kadang-kadang dimanfaatin orang, yaudahlah, kenapa lu gak sholat gua lagi dalam masa? Oh, gitu? Ada gini-gitu kan? Itu minum alkohol satu kali 40 hari? Satu kali 40 hari. Artinya gini, khomar ya, bukan alkohol ya. Nah, jadi artinya juga, sebenarnya kita perlu memahami juga, ada hukum, ada esensi. Esensinya apa? Kita cuma dikasih tahu agar terjadi prevent. Akan terjadi prevention. Sebuah pencegahan. Nah, kalau ada orang sudah minum khomar, apakah dia kemudian tidak mau sholat 40 hari? Dengan kata-kata ini hadisnya, tidak diterima 40 hari. Enggak juga. Tetap dia harus taubat dan sholat sebenarnya. Tetap berusaha. Meskipun andai pun gak diterima, Allah pasti akan menerima amal-amal dan niat dia. Nah, termasuknya juga niatnya beramal. Betul. Makanya siapa yang mendatangi peramal, dalam satu hadis yang lain, itu dia tidak menjadi umat daripada Nabi Muhammad. Tapi intinya adalah sama. Intinya adalah, ada dua hal yang harus kamu pilih. Kamu pilih Allah atau selain Allah? Nah, kalau kamu pilih selain Allah, berarti kamu gak milih Allah. Intinya begitu. Oke, kalau dia mau balik lagi nih kok. Wah, sudah dia nonton kita punya ini, dia, ah, aku kemarin percaya lagi ramalan lagi. Kayak itu, ya kan? Nonton Dr. Richard atau ini kan, percaya lagi ramalan lagi. Kalau pengen balik lagi, gimana? Apakah login lagi? Ya. Asal dua, ulang lagi, ulang lagi. Amal hati itu, amal hati itu akan diselesaikan dengan hati juga. Namanya orang yakin dengan ramalan itu kan amal hati. Bukan amal perbuatan fisik. Maka selesaikan juga dengan amal hati. Taubat sudah selesai. Kecuali dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar daripada Islam. Nah, ini baru kalau misalnya dia mau taubat, masuk Islam lagi. Tapi kalau selama dia tidak melakukan penggugur, atau namanya apa ya, yang membuat syahadatnya itu batal. Nah, berarti yang gak usah syahadat lagi, cukup bertobat aja udah selesai. Oh, berarti bertobat dalam hati aja. Karena tidak semua syirik itu mengeluarkan orang dari Islam. Oke. Tidak semua syirik mengeluarkan orang dari Islam. Karena sejatinya setiap dosa itu pasti ada syiriknya. Oh. Walaupun kecil. Oke, kok. Kan banyak banget orang Indonesia ini yang percaya dengan ramalan. Kalau kita ngomong Indonesia ini 90 persen ya? Islam. Oh, Islam. Islam kan? 90 persen ya. Tapi justru mayoritas dari kita percaya ramalan. Nah, aku tahu itu dosa kan. Gak usah dikoko jelasin lagi, itu dosa, syirik, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaanku adalah banyak orang, bahkan beberapa peramal centang biru loh. Oh, gitu? Banyak. Di Indonesia? Kenal banyak kayaknya nih dokter Richard. Iya, kayaknya sering pake jelasin. Banyak! Karena kalau diundang di Youtube, banyak viewersnya. Oh, oke. Itulah orang-orang putus asa. Aku ingin ulang kata-katanya Lex kemarin. Jadi gini loh, Indonesia ini memang betul adalah negeri yang lebih perlu banyak edukasi. Aku lebih memperhalus dong. Kalau lebih banyak orang bodohnya lah. Nah, di tempat-tempat yang edukasinya kurang, orang lebih percaya tentang jalan pintas. Dan itu aku bahas dalam buku-bukuku. Aku bahas dalam buku-bukuku bahwa saya zaman dulu, ketika misalnya orang tuh belum banyak teredukasi, dia harus bikin mitos. Dia harus bikin sesuatu yang bersifat yang gak mikir, supaya itu terjadi cepat. Contoh ya, kita bicara tentang lingkungan nih sekarang. Soft sale kasarnya kalau sekarang tuh pakai mitos soft sale-nya. Sekarang soft sale-nya pakai mitos. Contoh misalnya, dari segi environment, satu bambu tuh aku pernah baca, itu menanggung 19 orang dari segi air maupun udara. Satu bambu? Satu rumpun bambu. Jadi kalau misalnya Antum berkeluarga, Antum isi sama anak bertiga, Antum nanam satu rumpun bambu, berarti secara hukum, environment, Antum ngasih orang lain. Jadi lu ngasih orang lain. Dr. Richard nanam satu pohon misalnya. Itu menghasilkan kalau gak salah berapa ya, berapa liter udara perharinya setara dengan 12 juta. Nah artinya, kalau ada orang nebang pohon bambu, dia bikin 19 orang, gak ada air dan gak ada udara. Udara yang baik. Pakai mitos lah. Pakai mitos. Nah kalau gue bilang, lu jangan motongin bambu, nanti orang-orang pada mati gak bisa bernafas. Terus dia bilang, ini pohon-pohon masih ada banyak, gue baik-baik aja sekarang. Masalahnya kerusakan bumi gak langsung. Akhirnya orang dulu bikin mitos. Apa? Beringin itu ada kuntilana. Supaya gak ditemak. Pohon bambu itu ada setannya. Instan aja langsung ya gitu ya. Kalau lu, Kalau lu pohon kotong bambu, lu sakit lu nanti. Lah kenapa? Coba liat tuh, di setiap umbul, di setiap mata air, itu pasti ada beringinnya. Karena beringin itu adalah pompa air alami. Lah sekarang aku di rumah, aku tanam beringin semua. Berarti gue masukin salah satu yang bego. Karena gue begini bersama ya. Tapi, sebelum kita masuk ke sojaan. Gue aja takut, kencingin beringin gitu. Kalau gue mah yang penting izin aja. Dia ngingin, wakil gue mau kencingin. Nenek moyang yang numpah kecil. Nah sebenernya tadi, kenapa gak boleh nencingin beringin? Karena beringinnya mati, kalau masih kecil. Kalau udah gede, bagus malah pupuk. Iya ya? Kompol. Cuman bahaya juga. Tau gak bahayanya apa. Nanti disitu ulut bulu bahaya. Iya juga sih. Bentol-bentol nanti. Si otong. Nah, sebelum kita masuk ke Zodiac, gue mau disclaimer dulu nih Pak Ustadz. Siap. Kalau gue tuh sebenernya paling gedeg sama Zodiac-Zodiac tuh gue gak percaya. Tapi entah kenapa? Jadi? Ada satu Zodiac yang gue percaya, pasti kacau. Gimana? Gemini pasti itu. Kenapa tuh? Gak tau. Itu kayak gue ngeliat-ngeliat nih ya. Kalau orang... Gemini kacau? Di TikTok gitu, cerita Zodiac apapun, kenapa ceritanya yang paling ngaco tuh cuma Gemini? Itu kenapa ya? Contoh orangnya? Banyak pokoknya. Kayu sebut orangnya. Nggak usah pas-pasih loh. Kemudian Gemini tuh kan apa namanya, bermuka dua gitu. Pokoknya rese banget dong. Bener-bener bermuka dua ya? Iya bener-bener. Kelakuan itu bener-bener di luar nurul kalau orang sekarang. Iya. Dan selain Gemini, fakta menarik, kalau Pak Harto Gemini. Pak Jokowi kayak gini nih. Fakta-fakta menarik aja. Lo disana aja. Kan fakta menarik. Iya, iya, iya. Fakta menarik. Silahkan gitu. Penangkat. Tapi gue bener-bener gak percaya lo Zodiac nih. Karena cara logika itu kayak Zodiac tuh gimana ya? Kok lo belum kenal gue? Kok tiba-tiba lo pikir seluruh Aquarius hari ini buntu? Iya. Dia bener-bener waktu itu psikologi tuh. Iya. Betul. Apa? Misalnya gue kan April. Arias. Pantesan lo gini. Apaan pantesan-pantesan? Pantesan aja gitu. Itu ada yang lagi rame di meme tuh. Di Instagram. Aku Scorpio. Dan aku apa gitu kan. Terus dibawahnya bilang, lo kayaknya bukan Scorpio, lo anak kelabang kayaknya. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Kalau dalam Islam tuh, tadi kan kalau yang barusan tadi secara CEO, dia kan menerawang lah. Kasih meneramalkan hal-hal yang baik misalnya. Ini tahun elu nih. Nah kalau Zodiac, itu kan cuma ke secara sifat. Oke. Aku balikin lagi ya. Contoh gini. Ternyata setelah kita lihat di zaman sekarang, ada penelitian yang menghubungkan antara apa namanya, golongan darah dengan karakter-karakter tertentukan gitu. Oke, ada. Karena hubungan sama DNA kali ya. Betul, DNA. Atau mungkin sesuatu yang lain lah ya. Yang jelas, yang golongan darahnya O, itu lebih dipilih nyamuk. Oke. Itu yang jelas. Dari pada golongan darah yang lain. Berarti ada sesuatu pada darah yang mempengaruhi seseorang. Nah di dalam Islam itu, di dalam Islam itu diakui ada yang namanya karakter. Dan karakter itu bagusnya adalah tidak bernilai positif dan tidak bernilai negatif. Berarti akan ada orang, yang misalnya contoh mereka selalu terburu-buru. Ada orang yang selalu selu. Nah gue selalu selu tuh. Dan cocok nih dikawinin nih. Biar jadi rem. Biasanya suaminya terburu-buru, istrinya selu. Atau sebaliknya, istrinya terburu-buru, suaminya selu. Nah ini namanya saling melengkapi. Yalah kalau misalnya lari semua. Sama-sama selu, caur tuh. Sama-sama buru-buru, panikan lu tuh. Nah itu maksudnya. Nah baru manusia ada karakter. Dan karakter ini tidak berfungsi negatif atau positif. Nah bukan karakter, tabiat lebih tepatnya. Tabiat itu adalah alaminya. Tapi ada namanya karakter. Karakter itu yang bisa kita buat. Dan karakter ini biasanya ada positif atau negatif. Pemarah itu karakter. Tidak ada orang tabiat pemarah. Iya benar. Tapi pemarah itu karakter. Karena itu terjadi berulang-ulang terus. Nah balik lagi misalnya ke tempat yang tadi ya. Perkara-perkara misalnya kayak Zodiac dan segala macam. Mungkin nggak sih orang-orang yang lahir di bulan-bulan tertentu memiliki karakter-karakter yang hampir sama. Yang lebih aku percaya adalah orang-orang yang lahir di geografi tertentu memiliki karakter yang sama. Benar nggak? Iya, cara geografi pasti mempengaruhi. Orang gunung beda dengan orang pantai. Pasti. Secara ngomongnya gitu kan. Lahir di pes... Tentu beda dengan lahir di klub malam. Benar. Ini maksudnya. Lahir di klub malam gimana? Bagi joget itu lah. Lahir di perkotaan itu beda dengan lahir di pedesaan. Artinya bisa jadi Zodiac itu menjadi solusi penjelasan karakter di zaman dulu. Tapi balik lagi. Karena dulu stereotip semua ya. Stereotip semua. Tapi kalau kita kaitin balik lagi ada kekuatan lebih besar daripada Allah disitu titik sirik. Feng Shui juga sama. Karena Feng Shui itu ada bagian daripada statistik ada bagian yang memang menjadi bagian keyakinan kita. Contoh ya. Aku percaya Feng Shui dalam arti ketika dia... Contoh ya. Ini orang Cina. Aku jelasin sedikit. Feng Shui itu artinya Feng itu artinya angin. Shui itu artinya air. Feng Shui artinya angin dan air. Pertanyaanku. Bisa jawab gak? Kenapa harus angin dan air? Kenapa gak yang lain? Api kek. Kenapa gak? Tanah kek. Kenapa harus angin dan air? Dia cuma bisa ngedalikan dua elemen itu aja. Apatah kali ya. Apatah lagi trending. Orang Cina itu peradabannya peradaban sungai. Karena peradaban sungai yang berpengaruh bagi orang-orang peradaban sungai itu cuma dua. Angin sama air. Karena kalau kita belajar bahasa Cina itu bahasa Cina yang lama ya. Tapi bukan yang versi baru ya. Itu kalau Feng itu kalau kita lihat Feng itu begini. Ada kotanya terus di dalamnya ada ada ulet. Artinya apa? Orang Cina itu hidupnya adalah bertani. Dan dia tahu bahasa ulet itu dibawa sama angin. Oke. Berarti Feng itu pertanda baik atau pertanda buruk? Oke. Buruk. Karena dia bawa ulet. Hama. Hancur tuh panennya. Kalau Sui itu pertanda berkah. Oke. Karena peradaban sungai. Karena makanya orang Cina cari dimana orang Cina pasti di muara. Bener gak? Iya. Muara karang dipik lagi banyak pik. Kelapa gading. Iya kan? Ini masuk akal ini baru nih. Lu memang masuk akal. Karena ini statistik loh. Cina itu berapa ribu tahun udah itu kan ya. Artinya gini kalau kita belajar tentang Sui Sui itu artinya adalah berkah. Maka mereka akan cari dimana muara sungai. Karena disitu loh terdapat keberkahan versi mereka. Kebaikan versi mereka. Maka mereka lihat aliran airnya. Ini masuk akal kan ya? Berarti oke. Terus yang kedua rumah. Orang Cina itu perintang cuma dua. Satu. Dapur. Dua. Kasur. Dan semua ditunggu dari situ. Sederhana kenapa? Karena bagi orang Cina hidup itu bahagia kalau dua selesai. Tidur sama makan. Maka orang Cina gak mau makan gak enak. Iya bener. Gak mau tidur gak enak. Bapakku ketika pesen ke aku dia bilang gini Lik kamu boleh hemat apapun kecuali dua. Makan sama tidur. Tidur. Aku tanya kenapa Pi? Jawabannya masuk akal. Karena kalau orang Cina makan yang gak enak tidurnya gak enak dia sakit. Dia hemat-hemat cuma 500 ribu sakit pergi ke rumah sakit bayar 5 juta. Ngapain? Tetep aja panci pelitnya keluar. Bener. Semuanya duit. Hemat. Dan ketika kamu makan enak dan tidur enak kamu produktivitasnya lebih tinggi dan kamu bisa menghasilkan lebih daripada yang kamu hemat itu. Gak apa-apa kita beli rumah lebih mahal. Gak apa-apa kita tidur lebih mahal. Gak apa-apa kita makan lebih mahal. Kita menghasilkan lebih banyak. itu versi orang Cina. Cina muslim beda lagi. Tapi balik ke Zodiac aja sedikit nih. Pak dokter. Kalau memang dia jadi yang lebih happening memang Zodiac ya. Tapi kalau dipercaya cuma buat ibu-riburan aja lucu-lucu aja itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Happy-happy aja. Berarti satu hal itu depends ya. Tergantung ya. Depends. Itu bisa menjadi dosa bisa menjadi syirik bisa juga enggak ya. Betul. Itu syiriknya itu yang harus kita jaga selainnya gak ada masalah. Oke. Sekarang kayak gini. Sekarang kan lagi banyak banget nih ramalan-ramalan nih kan. Ramalan-ramalan. Oke lah. Aku belajar Islam sekarang. Aku gak percaya. Karena aku murid koko. Kita berdua murid koko. Kita gak percaya. Kita percaya. Ada yang ramal gitu ya. Tahun ini katanya ada yang akan bercerai. R katanya kan. R akan bercerai. Ricat dong. Katanya bukan gue kemarin. Oh tapi itu gue gak tau. R yang lain. Ada selesai. Kemarin terus tahun depan ini ramalan beneran. Ini aku gak ngomong. Tahun lalu dia ramal. Dan bener-bener terjadi. Bener-bener terjadi. Masalahnya lewat di FYP. Rame banget. Dan orang-orang itu aku ya ngeliat ya. Kita kasih like. Satu. Kita kasih like. Kasih komen. Dosa gak? Oh ini menarik. Nah ini perlu di make sure lagi ya. Tapi secara etika sudah jelas gak etis? Sudah jelas gak etis? Sama seperti kalau misalnya mohon maaf ya. Tiba-tiba ada orang lagi telanjang sampai goyang-goyang. Felix Yow like. Itu perlu langsung konfirmasi ke aku. Kenapa kamu like? Oh kepencet atau apa? Kalaupun kepencet kok bisa? Ya berarti tetap aja. Berarti kan dalam hati kan eh bener loh ramalan dia loh. Kayak gitu punya kan. Betul. Dia mengafirmasikan banyak. Akhirnya dia dipercaya. Dia gak percaya Zodiak loh. Tiba-tiba keluar Zodiak dan bener-bener terjadi ya gitu punya. Yang tadi kita sudah jadi murid dia ini. Terus kita kasih like. Kita kasih komen. Eh iya bener ya. Itu dosa gak? Nah itu secara etika udah pasti enggak. Tapi kalau dosa kita harus make sure. Karena ada beberapa yang memang aku melakukan atas dasar sebuah niat yang berbeda dan ditangkapnya oleh orang lain. Dengan yang ditangkap oleh orang lain. Contoh ya misalnya ya. Ada waktu itu ada seseorang misalnya contoh lagi dia misalnya lagi melakukan sesuatu keburukan. Gampangnya gini deh. Israel lagi jatuhin bom ke Palestina. Lalu diberitain sama Eye of Palestine misalnya. Di beritain ini bomnya terjadi segala macam. Banyak orang meninggal. terus aku like. Apakah aku like itu adalah bomnya atau berita yang diberitakan oleh Eye of Palestine? Itu dia make sure-nya harus dari situ ya? Harus di make sure. Dalam kasus ini sih orang sudah paham sih sebenarnya bahwa yang aku like itu adalah dukungan gue karena ada Palestina. Nah tapi ada hal-hal yang kayak gitu yang sama. Intinya ada dua cabang niat sebenarnya yang harus di make sure. Tapi kan kalau aku like dan aku komen dengan si yang like sini pasti karena wih gila terjadi nih ramalannya. Benar. Itu gak boleh. Itu tidak boleh? Itu gak boleh. Kalau kayak gitu berapa banyak dosa orang Indonesia? Benar. Benar. Kan hobinya memang hobinya gitu. Jangan kan dosa orang Indonesia dosa gue aja udah berapa banyak dan itu kan ya. Artinya ya kita juga sama. Kadang-kadang kita itu selalu terpaksa untuk apa ya tidak sesuai dengan prinsip yang kita yakini. Secara sadar atau secara gak sadar. Yang sadar aja banyak apalagi yang gak sadar. Karena yang aku posting kemarin aja itu viewersnya di atas 10 juta kan. Dan komentar-komentarnya itu puluhan ribu semuanya bilang bahwa ramalannya itu mendekati kenyataan. Selalu benar. Berarti kan orang tersebut kan sudah syirik dong. Itu benar. Yang meyakini yang nulis oh ini benar banget udah berkali-kali kejadian. Itu berarti sudah termasuk bagian syirik. Bapak biar mereka dapat ilmu kan sebetulnya nonton ini dihapus. Dan ini kan bukan barang lama ya. Nostradamus, Jayabaya, siapa lagi? Yang terakhir, Lotranga. Kalau Lotranga enggak. Kalau sekarang lagi hit sini kan Hat Gumay. Pernah dateng. Lotranga bener loh ramalan. Lotranga banyak loh. Itu konspirasi. Master Firasat. Simpson. The Simpson. Wah itu dirimu harus tahu pak dok. Wah itu ramalan internasional. Oh iya. Kira itu sampai bikin teori itu kayaknya yang nulis script Simpson dia time traveler. Betul. Benar bisa jadi. Karena akuratnya enggak ada obat. Iya. Akurannya enggak. Enggak ada obat. Enggak logic. Parah itu gimana? Nah itu gue rara sedikit goyang tuh. Nah. Berarti kalau kayak gitu-gitu ada dua kemungkinan. Satu, apakah konspirasi itu terlalu besar sampai bisa ngendaliin timeline. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, tadi yang aku bilang dia dapat berita dari Jin. Bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Anyhow, kita enggak ada urusan sih sebenarnya. Iya sebenarnya enggak ada urusan. Cuma penasaran aja gini kalau misalnya pas kita lihat gitu ya di Youtube apa yang terjadi di Simpson dan terjadi di Nyata. Kalau satu dua oke lah. Ini terlalu banyak. Nyata sepuluh Pak Dokter. Serius? Serius. Orang mati yang miara singa mati dimakan singanya. Donald Trump jadi presiden. Itu benar-benar angle-anglenya Raja Arab. Papasan di... Raja Arab lu lihat enggak? Iya Raja Arab yang gini datang bola dunia itu kayak wah rusak. Mukanya sama lagi ya? Benar-benar di desainnya sama gitu. Nanti abis ini oke gue balik nih tadi kan kita sudah sampai di pertengahan nih ya bahwa kita enggak boleh percaya ramalan nih. Yang kedua walaupun ngelike atau memberikan komentar ataupun cocok lagi setelah itu kejadian. Karena kan kita sembarin seratus ramalan aja ya. Aku juga bisa ngeramalko Felix ya. Iya betul. Aku menurut aku pas aku pasti mati. Nanti bulan depan banyak orang yang diingkat. Enggak, aku kalau mati kan aku menurutku bulan depan kok-kok banyak kayaknya sih dipanggil-panggil orang kayaknya. Itu statistiknya. Ya kan bulan pas kalau lu gue lihat ini sudah agak penurunan soalnya kan sudah pemilu sudah selesai ya. Agak penurunan sedikit kayak gitu. Nanti akan naik lagi setelah kan bisa kita habis itu ramai lagi acara manggung manggung lagi gitu kan. Prediksi. Iya prediksi. Maka ada beda prediksi sama meramal. Bedanya data. Oke. Tadi kan sudah bilang kan bahwa gak boleh percaya dosa kan. Iya. Aku balikin sekarang yang fase keduanya ini. Kalau orang yang punya kemampuan itu sekarang beneran ada atau enggak? Tidak. Enggak ada. Seyakin-yakinya tidak. Aku tanya sekali lagi kok ya. Ramalan ya. Aku tanya sekali lagi kok ya. Orang yang punya kemampuan di atas manusia rata-rata itu ada atau tidak? Meramal ya. Di luar meramal. Di luar meramal di atas rata-rata kemampuan manusia. Misalnya apa nih? Sakti. Sakti itu nah tadi sakti itu menurutku ada bagian-bagian sains. Oke. Berarti tidak ada dong? Tidak ada. Kalau itu adalah di luar sains enggak ada. Kalau itu goib enggak ada. Berarti meramal sesuatu hal yang punya kelebihan khusus kayak gitu. Oke. Tidak ada. Tidak ada. Tapi nanti beda kalau kita sudah masuk ke karomah ataupun segala sesuatu yang nanti dilebihkan sama Allah ya. Itu beda nanti. Tapi kenapa kok kalau misalnya orang ini tidak ada aku melihat ada beberapa yang justru pemuka agama berbuat seolah-olah punya kemampuan itu kok. Itu yang aku bilang tadi karomah. Lucunya adalah gini. Di dalam Islam itu karomah itu tidak diperhatikan. Karena karomah itu adalah sesuatu pemberian Allah yang Allah berikan tanpa orang itu bisa merencanakan. Contoh ya. Di dalam cerita Islam itu ada cerita bahwa saya ada seorang panglima namanya Asim bin Amru'at Tamimi itu pernah didoakan oleh Sad bin Abi Wakos. Sad bin Abi Wakos adalah pamannya Nabi. Jadi pamannya Nabi tapi lebih muda. Dia dikasih tahu Nabi bahwa doanya semuanya diterima Allah. Didengarkan oleh Allah. Maka dia pernah berdoa ketika penaklukan Persia. Saya berdoa semoga ini dimudahkan dan segala macam. Itu 60 pasukan yang dipimpin oleh Asim bin Amru'at Tamimi itu jalan di atas sungai Dajlah. Jalan di atas sungai Dajlah itu Tigis atau Efrat nanti coba dicek ya. Jadi itu jalan di atas air. Sesuatu yang gak main bowling seperti Musa membelah lautan. Segala macam rumus-rumus fisika hilang tuh. Karena namanya mujizat kan ya. Jadi mujizat adalah sesuatu di luar kebiasaan. Itu namanya karomah. Ada lagi ada orang-orang biasa yang bukan Nabi bukan sahabat di zaman sekarang bisa jadi dia punya karomah. Bisa jadi contoh misalnya ketika dia doa orang sembuh. Bisa jadi ketika misalnya dia dekat sama orang orang jadi kuat dan segala macam. Kuat tuh dalam arti ya lebih mudah menghadapi hidup dan segala macam. Ya segala macam karomah lah. Tapi kalau kebel dan segala macam enggak. Tidak ada. Enggak ada. Tapi berarti karomah itu memang ada di beberapa orang. Ada. Tapi dia enggak pernah merencanakan. Kalau enggak ada kebel itu orang yang video-video tembak kebel itu gimana? Kemana itu sudah dipanggil sama dokter Richard. Kalau enggak kebel ini beda lagi nih. Ini beda lagi nih. Dan coba kita pikir lagi ya. Di zaman Rasulullah pertanyaannya sahabat pengen kebel atau enggak? Sahabat-sahabat Rasul ya yang perang bersama Rasul pengen kebel atau enggak? Enggak. Mereka enggak mau kebel. Mereka maunya justru adalah mereka itu menunjukkan bahwa dengan kecintaan mereka terhadap Allah mereka bisa mengorbankan semuanya. Bahkan itu nyawa. Mereka enggak mau kebel. Nah kalau dikasih kebel Allah itu urusan lain lah. Kalau mati memperjuangkan Tuhan itu kayak beda ya? Itu sudah kayak apa ya? Kayak lencana tertinggi. Jadi itu. Jadi syah itu adalah lencana tertinggi. Ya sama kayak gini lah. Penghargaan di tentara-tentara Amerika itu ada tuh ya Pak Ustaz ya kayak betso apa gitu. Betso apa gitu. Sama kayak kita kalau sayang sama orang kita bilang gini. Aku mau agar kemudian nyawaku itu untuk kamu. Lagu-lagu kan semuanya begitu. I would die for you. Lagu cinta ya. Segala macem. Dan pokoknya kalau kamu mati aku juga mati. Kalau kamu kalau kamu udah mati apa gunanya aku? Ya pengorbanan orang yang paling besar itu ya dengan nyawa dia. Yang enggak usah Islam loh. Romeo and Juliet aja gitu. Ternyata enggak mati ceweknya. Gimana tuh ceritanya? Itu yang paling sulit ya. Mengorbankan nyawa. Jadi kalau pengorbanan nyawa itu sudah paling tinggi. Kalau kita masuk ke bahasan takdir nih. Karena dari tadi kita belum bahas takdir loh. Takdir ini berbeda dengan ramalan dengan nodiak. Beda. Takdir itu bisa berubah enggak? Nah itu menarik. Maka untuk mengasih tahu yang sesuatu bisa berubah aku kasih perumpaman. Logik nih. Iya. Kita hanya bisa tahu sesuatu itu berubah atau tidak apabila ada S0 dan S1. Benar enggak? S0 dan S1. Posisi 0 dan posisi 1. Ketika kita tahu S0 dan kita tahu S1 maka ada delta. Ada selisih. Selisih itulah namanya perubahan. Gimana kalau kita enggak tahu S0 dan kita enggak tahu S1? Oke. Berarti kita enggak tahu apakah ini berubah atau tidak. Nah maka nanti ada perbedaan dalam memahami takdir dan memahami hadis-hadis tentang takdir. Oke. Contoh. Aku kasih contoh. Kata Rasulullah gini. Sesungguhnya silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Oke. Sedangkan umur adalah bagian yang sudah ditakdirkan. Tapi kalau kita bahas dari sudut pandang takdir Umur adalah sesuatu hal yang sudah ditakdirkan. Ditakdirkan oleh Allah. Nah dari sudut pandang takdir berarti kalau kita silaturahim kayak gini sekarang memperpanjang umur dong. Perpanjangnya berapa? Contoh. Felik besok mati. Umurnya 40 misalnya. Andai kan misalnya. Berarti orang bilang wah berarti dia harusnya ditakdirkan 30 udah mati. Gara-gara dia sering silaturahim jadinya 40. Enggak bisa. Oh karena kita enggak tahu ukurannya kapan. Hari itu. Keren banget. Karena kita enggak tahu S0-nya kapan. Kita matinya. Dan kita enggak tahu S1-nya berapa setelah kita silaturahim. Maka ini adalah pemahaman tentang takdir. Nanti kita bahas. Pemahaman tentang hadis tentang takdir atau dalil-dalil tentang takdir langsung diimani aja dan diperbuat. Artinya pasti silaturahim itu ada kebaikan. Tapi takdir itu tidak bisa berubah. Kita enggak tahu. Karena tadi kalau kita bahas berubah berarti kita harus tahu S0 dan S1. Ini sekarang mau masuk logik aja dikit. Oke. Takdir itu gue satu hal yang menurut gue dibilang percaya. Tapi enggak. Enggak tapi percaya. Iya. Lewat gini-gini. Lewat logika gini Pak Dokter. Kalau misalnya Tuhan sudah mentakdirkan si A jadi sesuatu. Atau misalnya gue deh takdirin jadi B gitu. Yang kita tahu itu hidup, jodoh. Enggak hidup aja deh yang gue. Umur, jodoh. Iya itu kan gitu. Umur, jodoh. Rezeki. Rezeki. Takdir. Takdir. Kalau gue enggak percaya itu. Aku enggak percaya. Karena. Nanti kita bahas. Karena gini. Iya. Gue sekarang putusin lompat dari sini. Mati gue. Iya. Benar. Benar. Nah. Dari situ gue berpikir gini Pak Ustadz. Kalau sebenarnya kayaknya ada dua sisi deh. Contoh. Kayaknya kalau gue udah ditakdirkan jadi ini bisa nyampe sini. Cuman dia tidak mungkin menakdirkan gue jadi hal-hal yang negatif atau buruk. Iya. tapi kita tuh punya punya tanggak juga untuk mengurangi perancangan dia. Atau menambah pergantian dari usaha kita. Nambah kan yang bisa. Oke. Nah kalau nambah gak bisa gue mulai sekarang nih gue mau komplain dengan pemuka agama. Ngapain kita berdoa selamat ulang tahun Kofelixiel semoga panjang umur. Ngapain gue doain dia. Itu masuk akal. Ngapain gue doain dia. Nambah gak bisa deh nambah. Dia juga gak bisa nambah umur dia. Nanti gue jelasin. Ngapain doain dia. Kalau ngurangin bisa. Kayaknya nambah susah nih. Coba-coba. Ya kan kalau Ustadz-Ustadz nendoakan semoga bro yang leks panjang umur sehat selalu. Kalau dia umur gak bisa nambah ngapain lu doain. Logikanya gak temu Pak Ustadz kalau nambah. Kalau ngurangin eh sorry Pak Ustadz-Ustadz kalau nambah ngapain logikanya. Tapi kalau ngurangin sekarang gue ke depan relakter terapi meninggal. Iya bisa meninggal. Langsung ngurangin bisa tuh. Kalau nambahnya gimana nih. Kalau nambah gak bisa ngapain didoain. Makanya gue bilang. Jadi gini loh. Pembahasan antum berdua ini adalah pembahasan di ranah yang salah. Makanya. Karena gini. Kan aku bilang ya. Kalau kita tahu S0 dan S1 baru ini terjadi yang namanya perubahan. Oke. Tapi kalau kita gak tahu S1 dan S0 membahas ini itu seperti debat kusir. Contoh. Kenapa namanya debat kusir? Karena pas kusir tuh lagi di atas delman kucingnya kan eh sorry kucingnya kudanya ketut. Nah itu keluar angin atau masuk angin? Nah itu pembahasannya jadi beda. Padahal pembahasannya bukan di situ. Nah pembahasannya gini. Lihat ya. Aku kasih contoh. Aku kasih contoh yang sederhana lu. Tahu ada satu cerita tentang appointment in some marok? Pernah tau? Pernah tau? Ini ada cerita menarik. Appointment in some marok. Ini aslinya dari Islam untuk jelasin konsep takdir. Mulai dari yang paling sederhana tentang appointment in some marok. Tentang perubahan tadi ya. Nanti terjawab dokter bisa gak takdir berubah? Nih lihat ya. Ada seorang karyawan lagi kemudian ada di kota Baghdad. Dan kota Baghdad ini kotanya besar banget. Dan pasarnya besarnya luar biasa. Karena negeri seribu satu malam pada saat itu. Tiba-tiba karyawan ini pas dia lagi mau jualan seperti biasa kaget dia melihat malaikat maut. Malaikat maut lihat dia kaget juga. Siapa dia? Waduh orang ini kaget. Dua-duanya kaget nih. Ini cerita ya ini bukan dalil ya. Ini cerita untuk mempermudah. Pas kaget dia tahu wah kayaknya gue mau dijemput malaikat maut. Lari nih karyawan. Pas lari dia langsung bilang sama bosnya bos gue mau pergi gue pinjem kuda. Jadi dia langsung lari 60an kilometer ada satu kota di sebelah Baghdad namanya Samarok. Samarok ini kota yang baru dibangun dan tidak kalah kerennya. Dan dia lari dari malaikat maut. Lalu kemudian malaikat maut lihat dia lari diem aja. Terus dia datang ke bosnya. Bos itu karyawanmu siapa namanya ini? Dia lihat iya bener catatan saya nih. Hari ini diambil dia. Terus dia bilang dia mau kemana? Samarok lari. Dia nggak bilang tadi ada apa. Terus malaikat bilang ketawa. Ya bener sih orang janjiku nyabut nyawa dia di Samarok. Menarik banget. Paham nggak maksudnya? Lu nggak bisa bilang sesuatu berubah kalau lu nggak tahu awalnya. Kalau lu tahu awalnya baru kita tahu itu berubah atau tidak berubah. Tapi takdir itu pasti kan. Takdir itu pasti. Takdir itu pasti masalahnya kita manusia tidak tahu awal dan akhir dan tidak tahu takdir kita itu apa. Nah kalau misalnya memang seperti itu kenapa kita harus berdoa? Bagus. Itu dok pertanyaan sahabat dok. Dari kemarin dokter nih dari kemarin dokter nih nanyain pertanyaannya sahabat. Matiin aja lah nama dia. Bagus. Iya kan? Apa ini? Itu cerita kedua. Suatu waktu Rasulullah itu lagi ada di satu tempat. Lalu kemudian gambar-gambar di tanah. Lalu tiba-tiba Rasul bilang gini seorang manusia itu tidak akan pernah datang ke dunia diturunkan ke dunia maksudnya dilahirkan ke dunia sebelum dia ditentukan apakah dia ahli neraka atau ahli surga. Ditentukan ya predestinasi. Berarti sudah tertulis? Iya. Nanti saya jelasin nih maksudnya apa. Tidak akan tidak akan pernah turun ke dunia sebelum dia ditentukan masuk neraka atau masuk surga dan menjadi orang sengsara atau orang bahagia. Oke. Sahabat dengar tapi namanya bukan dokter Richard. Sahabat langsung bilang gini Ya Rasulullah kalau gitu ngapain kita beribadah dan berdoa? Kita serahin pada takdir aja kalau sudah semuanya ditakdirkan lah ngapain kita doa? Lah kalau kita doa kita sholat nanti ujung-ujungnya takdir kita su'ul khotimah atau matinya jelek ya percuma dong. Betul. Tapi kalau kita sudah ditakdirkan khusnul khotimah matinya baik gak usah sholat juga gak apa-apa dong. Betul. Ya berarti gak usah ibadah. Maka Rasul ketika mendengarkan ini Rasul mengganti pembahasan. Nah ini pentingnya kita tahu wilayah ranah yang kita bahas. Tadinya Rasulullah ini sedikit spoiler Rasulullah lagi bahas kemahaan Allah. Lagi bahas eksistensi Allah dan kemahaannya. Nah lalu tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang tentang manusia. Maka Rasul ganti pertanyaannya sorry ganti jawabannya kepada ranah manusia. Ini jawaban Rasulullah. Maka siapapun yang berbuat baik akan dipermudah menuju kebaikan. Dan siapapun yang berbuat buruk maka akan dipermudah menuju keburukan. Lalu baca ayat. Ayatnya aku boleh baca dalam Arabnya atau Indonesia aja? Bebas kok. Ayatnya begini. Dan siapa saja yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada balasan-balasan yang terbaik maka mereka akan dipermudah menuju jalan kebaikan-kebaikan. Sedangkan orang-orang yang merasa cukup dan bakhil dan mereka itu pelit maka kemudian dan mendustakan balasan yang terbaik akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Kata-kata Rasulullah beramallah. Beramallah. Berbuatlah. Karena setiap orang akan dipermudah menurut amalnya masing-masing. Bagus kan? Lu paham gak? Bagus kan? Nah gue mau bahas gue lumayan sedikit paham nih. Gue gak paham. Apa hubungannya dengan takdir ya? Kan gak bisa berubah. Ranahnya berbeda. Contoh gini ya. Kalau kita bahas tentang Allah dan kemahana Allah maka mengatakan bahwa Allah tidak tahu tentang sesuatu itu tidak masuk. Karena ini adalah kholik. Oke. Sedangkan kalau kita bahas tentang manusia keterbatasan itu jadi masuk akal. Contoh ya. Aku kasih contoh lagi. Nih. Waktu. Waktu. Masa lalu masa kini masa depan. Itu ranah manusia atau ranah Allah? Karena Tuhan dong. Enggak. Waktu masa dulu masa sekarang masa depan. Itu ranah siapa? Manusia atau Allah? Atau Tuhan. Apakah bagi Tuhan ada masa lalu masa depan dan masa sekarang? Harusnya enggak ada ya? Enggak ada. Maka bahasan tentang Tuhan itu tidak ada waktu kemarin tidak ada waktu sekarang tidak ada past tense tidak ada present tidak ada future. Tapi bahasan manusia yang ada past present dan future. Gitu kan ya? Nah pembahasan takdir kita ini disini atau disini nih? Yang tadi di kiri harusnya. Karena kalau kita bahas yang disini ini enggak bisa disiniin karena logiknya enggak masuk. Sama kayak kita kemarin bilang kalau Tuhan ada bentuknya kayak apa? Ini bahasannya disini bentuk nih. Disini enggak ada bentuk nih. Nah kalau misalnya ada past present future disini kalau disini enggak ada past present future maka bagi Allah wajar semuanya itu Allah tahu. Oh ini 4 dimensi misalnya kita 3 dimensi enggak bakal ketemu enggak bakal ketemu enggak bakal bisa. Ada video bagus untuk menyatakan beda 2, 3, sama 4 dimensi sama 5 dimensi. Itu gue tadi ngeliat dari situ. Bagus banget. Berarti beribadah datang ke pemuka agama belajar dengan kau Felix itu adalah bagian dari takdirku. Lebih tepatnya itu adalah usahanya dokter Richard. Karena di dalam Islam nanti ada pembahasan takdir. Aku selesai cerita nanti makin lama makin paham. Contoh lagi ada seorang temannya Nabi sahabat namanya Umar terkenal banget. Dia datang dari Madinah pergi ke Syam. Pergi ke negeri Syam namanya. Pas sampai di negeri Syam itu dia dikasih tahu di depan ada wabah. Kalau kita COVID lah. Sudah banyak yang meninggal di situ. Mati semua. Lalu kemudian Umar bilang oke saya rapat dulu sama sahabat-sahabat saya. Pas dirapatkan semuanya Umar bilang kita putar balik. Jangan masuk ke situ. Ada seorang sahabat sama seniornya namanya Abu Ubaidah. Tapi bukan Abu Ubaidah yang Hamas ya. Ini di zaman Rasul. Abu Ubaidah ini dia adalah seorang gubernur di Syam itu. Dia kemudian bilang Umar kamu mau lari dari takdir Allah. Kamu lari dari takdir Allah. Kamu gak beriman pada takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan kamu mati di sini maka kamu mau pergi kemanapun kamu bakal mati. Tapi kalau kamu belum ditakdirkan mati maka ke sini pun kamu tidak akan mati. Menarik ya. Menarik ya. Tau gak jawaban Umar apa? Saya memang lari dari takdir Allah. Lari dari takdir satu kepada takdir yang lain. Wah multiverse dong ini. Semuanya itu takdir Allah. Karena Allah maha mengetahui. Tapi di dalam Islam dibatesin. Apa pembatasannya? Pembatasannya sederhana. Ini jawaban daripada seluruh episode ini tentang takdir. Kalau bisa kita pilih maka itu akan dihisap. Kalau tidak bisa kita pilih hisap itu diperhitungkan. Dimintain pertanggung jawaban. Kalau kita tidak bisa pilih maka itulah namanya takdir. Dan tidak akan dimintai pertanggung jawaban. Itu tadi yang lahir dari rahim siapa dilahirkan sama orang lainnya. Siapa kita gak bisa pilih itu. Dan itu gak akan dimintai pertanggung jawaban. Itu takdir. Aku Cina sipit ganteng. Itu takdir. Pakai skincare atau gak pakai skincare. Itu pilihan. Makanya dokter bisa tanya aku. Ustaz kenapa gak pakai skincare. Aku jawab bisa. Tapi kalau Ustaz tanya aku kenapa aku sipit. Aku gak bisa jawab. Karena itu takdir. Sederhana. Ini menarik. Berarti gak semuanya takdir. Betul. Islam itu produktif banget. Karena itu Islam ketika membahas tentang takdir. Ini sebenarnya bukan membahas tentang takdir ansih. Tapi menyelesaikan banyak masalah. Oke. Apa aja kok? Maut takdir. Maut itu takdir. Jodoh. Jodoh itu takdir. Jodoh takdir kok. Takdir. Kalau jodoh itu takdir kenapa ada orang yang tinggal gak dapat jodoh kok. Ya berarti itu adalah takdir yang gak dapat jodoh. Jadi makanya kalau ada orang nanya. Aku pengen tanya. Aku pengen tanya. Boleh. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang menemukan cintanya yang lain. Ya. Apakah itu takdir atau tidak. Apakah itu takdir. Dia udah nikah. Dia menemukan cintanya yang lain. Kayak aku ketemu Song Hekyo naksir. Terus koko menikah lagi. Dengan Song Hekyo. Iya. Dia mau gak ya? Gak. Gak gini-gini. Oke. Jawabannya saudara nanak. Kan aku udah batusin ya. Bawah saya kalau dipilih itu berarti adalah pilihan yang akan dihisap. Iya. Kalau tidak dipilih maka itu adalah takdir. Pertanyaanku sederhana. Aku sudah punya istri lalu kemudian suka sama cewek lain lalu kemudian memutuskan untuk selinggu sama dia itu pilihan atau paksaan. Pilihan dong. That's right. Itu bukan takdir. Berarti. Tapi gak bisa ngomong ini adalah takdirku sudah mencintai. Lu milih. Lu bangke. Sama kayak ada orang datang ke kantor telat. Lu datang jam berapa sekarang? 11. Kok lu datang jam 11? Bapak. Semua sudah tertulis di lahurku. Terus bosnya bilang apa? Oke. Kemas-kemas barangmu keluar dari kantorku. Bahkan apa? Saya dipecat. Sudah ditakdirkan. Sudah. Balas konsep. Tapi tadi gue mau nanya tuh Pak Ustaz. Kalau memang ternyata ada yang dipilih dan tidak bisa dipilih berarti jodoh itu kan kita yang milih. Kok kenapa jodoh ditakdirkan? Pilih. Betul. Coba ya. Aku jawab ini dengan jawaban pertanyaan lain. Andaikan suatu saat ada temanku yang dia kebut-kebutan naik motor meninggal. Pertanyaannya itu takdir atau pilihan? Berat juga lah ya. Berat ya. Takdir atau pilihan? Dia ngebut-ngebutan di jalan mati. Takdir atau pilihan? Takdir. Takdir. Matinya di dalam Islam itu takdir. Sedangkan ngebut-ngebutan itu pilihan yang akan dihisap oleh Allah. Jadi manusia nggak akan bisa memanjangkan dan memendekkan hidupnya. Betul. Takdir itu sudah ditakdir oleh Allah. Dia mau matinya ngebut atau matinya di atas rajang atau matinya apa? Ini dari tadi yang kita lagi bahas nih dokter. Itu di yang kosong sama satunya ini. Cuma kalau kita nggak tahu kita terbuka ranahnya yang mana? Ranahnya yang mana? Benar. Benar banget. Benar banget. Maka sebagai seorang Muslim aku percaya takdir Allah pasti baik. Dan itu yang menyelamatkan aku dari stres. Ketika aku sudah berusaha dengan sesuai kemampuanku lantas aku ternyata mendapatkan hasil yang aku nggak bisa yaudah takdir Allah. Itu gunanya bahasa takdir itu dok sebenarnya supaya kita nggak stres. Oke. Aku masih ingat aku pernah cerita dengan kau Felix kan dulu kan doaku selalu kan dari kecil sampai besar aku selalu berdoa Tuhan pakelah diriku jadikan diriku berikan untuk orang lain dan segala sesuatu yang terjadi pada diriku aku percaya itu atas semua kataskan hendakmu semuanya. Betul. Itu di dalam Islam namanya keimanan terhadap takdir. Artinya apapun yang Allah putuskan bagi seseorang selama dia sudah membuat segala sesuatu sesuai dengan usahanya dia itu semua baik. Sederhananya takdir orang Islam itu main panah. Narik panah ya. Udah narik panah dia narik panah sampai di ujung itu pilihan. Begitu dia lepas itu takdir. maka kena atau gak kena itu bukan urusan dia lagi. Urusan dia cuma meci sampai kemudian sempurna semua gerakan sempurna lepas kalau dapat bukan karena dia dan dia tidak perlu bersenang diri dan menumpuk. Betul. Gak perlu menumpuk dada kalau gak kena dia gak perlu sedih karena dia sudah melakukan tugasnya. yang penting tarik tarik anak panahnya terus saja. betul. Tarik anak panah dan harus benar. Berusaha ya maksimal kita ya sebagai manusia. Pak Ustadz ini ada tiga pertanyaan dari netizen kita bacakan ya. Ini ada Rangga Taji jika kematian adalah takdir lalu bagaimana dengan orang bunuh diri? Ya tadi bunuh dirinya itu adalah pilihan matinya ajalnya adalah takdir. Memang dia mau mati aja. Bukan. Takdirnya mati hari itu. Ya ajalnya sudah disitu. Cuma matinya cara matinya itu akan diminta tanggung jawaban. Andai kata dia gak lompat sekalipun mungkin dia mati yang lain. Benar. Sederhana itu. Makanya kan konsep predestinasi itu adalah konsep manusia. Bukan konsep Allah. Karena bagi Allah semua sudah selesai. Gue penasaran kira-kira lu matinya ngapain ya? Yang pasti di atas 70. Tua gue kalau lu bakal panjang orang kayak gue umurnya. Belum tentu. Tapi yang pasti adalah di dalam peribasa-bahasa Arab itu adalah sesungguhnya seseorang itu biasanya akan mati dengan apa yang dia hidup bersamanya. orang kalau dia lewat pedang matinya kena pedang. Artinya contoh ya aku pernah aku matinya kena skin care dong. Belum tentu. Jadi contoh ya aku pernah lihat ada seorang jualan sate kambing meninggalnya lagi bawa kambing. Karena ya aktivitasi setiap hari itu. Ya gampangnya setelah statistik dia matinya ya di situ. Kalau nggak podcast gue meninggalnya agak-agak. Jadi kalau aku mungkin mati kalau nggak lagi ngisi gitu kan. Ngelisi kajian gitu kan ya. Kalau nggak lagi ngapain lah. Ya tapi aku berharap yang baik. Jangan sampai di atas punggung pelacur misalnya. Berarti kalau aku mati bisa jadi pasti podcast atau pasti lagi jualan live. Benar. Benar. Check out sekarang juga. Benar. Benar. Bisa jadi banget. Benar. Pokoknya aktivitas sehari-hari aja begitu. Ya betul. Aktivitas sehari-hari aja. Pak Ustadz pertanyaan kedua. Pak Ustadz Ramalan itu membaca sesuatu yang dicatatkan yang akan terjadi atau sesuatu yang diprediksi yang akan terjadi. Pak Ustadz Ramalan itu membaca sesuatu yang dicatatkan akan terjadi atau sesuatu yang diprediksi akan terjadi. Ramalan itu sebenarnya cuma apa ya menurutku tipuan. Ramalan sekarang itu tipuan. Kalau zaman dulu ketika jin-jin itu masih bisa untuk melihat berita-berita langit bisa jadi jin-jin itu yang membisikkan kepada orang-orang untuk mengganggu itu pun untuk mengganggu orang-orang untuk beriman pada Allah. Maka ada beberapa hal ya kayak tadi Simpson kita bahasin segala macem. Nah tapi kalau sekarang menurutku tipuan. Kalau nggak tipuan berarti itu adalah pembelajaran statistik. Contoh ya Oda. Gimana bisa sesuai banget? Oda Sensei. Naruto sesuai banget dengan Indonesia. Iya, iya, iya. Kok bisa? Ya berarti either itu coincidence atau nggak. Either itu adalah penelitian either itu adalah tipuan. Iya, itu tipuan. Tapi yang jelas bukan orang-orang tahu tentang masa depan. Oke. Tapi masalahnya tetap banyak orang yang percaya kan. Nggak ada masalah. Karena menurutku manusia itu pasti mau tidak mau jadi gini ketakutan itu adalah atas dua. Atas bukan atas dua atas cuma sorry ketakutan karena belum tahu itu adalah karena dua hal. Karena dia belum tahu dan biasanya tentang masa depan. Karena kalau sedih itu masa lalu. Sedih itu masa lalu dan di dalam. Tapi kalau takut itu dari luar takutnya dan masa depan. maka manusia akan menghilangin ketakutan. Apapun caranya salah satunya adalah dengan ramalan, trailer dan segala macam. Menghibur diri dia. Betul. Nah menurutku di dalam agama juga kita sudah tahu aku bisa loh membaca masa depanku dari agama. Gitu kan ya. Artinya aku selalu bilang masa depanku kita tentuin sekarang. Makanya contoh misalnya kalau kamu sekarang harus belajar gitu kan ya. Lalu kemudian kamu nyontek terus kamu bilang kamu mau jadi penemu dari mana. Gitu kan ya. kan gak bisa tiba-tiba langsung dia pintar. Maka kita yang sekarang adalah hasil pilihan kita di masa yang lalu. Dan kita yang besok adalah hasil pilihan yang sekarang. Gampangnya aku ngeliat Lex ya misalnya ya. Ketika dia bisa ngomong kayak gini aku yakin ini bukan pertama kalinya dia mikir. Makanya kan sebelum kita podcast aku bilang sama dokter Richard apa? Podcast duluan mereka di luar. Udah diskusinya udah lebih tinggi daripada diskusi podcast kita. Sudah bertahun-tahun menjadi pertanyaan yang besar. Artinya gak ada kalau bahasa Inggrisnya there is no such things as ujuk-ujuk. Bojuk-ujuk. Pertanyaan ketiga. Oke siap. Pertanyaan ketiga. Pak Ustadz bagaimana jika kita sudah ditakdirkan dengan kondisi fisik apa adanya lalu kita ingin mengubahnya dengan tindakan medis apakah itu menyalahin takdir? Itu nyindir gue nih. Iya. Nyindir gue nih kayaknya. Gibob, gibob. Gibob. Ini gibob. Tapi aku akan berdebat dengan Pak Ustadz. Oke. Ini adalah ini pernah kita perdebatkan ya sebenarnya. Sayangnya kemarin dokter itu pas kita lagi berdebat soalan ini itu ternyata miknya mati. Malas banget aku serius. Itu anak-anak aku bilang kenapa bisa mati? Padahal debatnya bagus banget. Makanya kan contoh gini. Nah kalau dalam hal ini kita balik lagi kepada takdir. Sebenarnya takdir itu sorry mengimani takdir di dalam Islam maksudnya apa? Mengimani apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Berarti ketika Allah berikan aku sipit itu yang terbaik. Ketika Allah berikan hidungku ya segini itu yang terbaik. Ketika Allah berikan misalnya gak seputih kita berarti itu yang terbaik. Nah pertanyaannya mengubahnya gimana? Mengubahnya kan apa dulu? Kalau mengubahnya out of tidak puas itu problem. Berarti lu mempertanyakan sesuatu yang dikasih pada lu. Harusnya kan lu malah merasa bahagia dong aku appreciate tentang sesuatu yang kamu kasih kepada aku ini. Meskipun menurut orang-orang lain ini adalah sesuatu yang kurang. Tapi aku appreciate bukan masalah orang-orang tapi karena lu yang kasih. Aku appreciate. Tapi kalau misalnya pemikiranku adalah aku pengen membantu orang jadi lebih baik penampilanku jadi lebih baik sebagai bentuk syukur kepada Tuhan aku pengen buat diriku jadi lebih baik dan mencintai diriku sendiri itu boleh. Asal tidak mengubah ciptaan. Kalau mengubah ciptaan itu bagian daripada tadi tidak bersyukur. Contoh misalnya kayak begini ya aku pernah lihat dokter ngundang orang-orang yang secara face mungkin ada kekurangan. Betul. ada yang sumbing misalnya ada yang misalnya ada apa bercak-bercak ada segala macam. Nah itu boleh gak dilakukan sebuah operasi? Boleh. Gak ada masalah. Karena tidak seharusnya begitu. Tapi bahwa itu Allah yang ngasih? Iya. Tapi kan manusia-manusia gak begitu. Maka orang nanya hukum untuk operasi sumbing apakah itu tidak bersyukur? Itu bukan tidak bersyukur. Itu namanya operasi medis. Operasi medis untuk memperbaiki. bukan untuk mempercantik atau untuk memperindah dan segala macam. Nah itu jadi gak ada masalah. Kalau menurutku ini menjadi tebang pilih sih kok. Betul. Ini menjadi tebang pilih sih. Ada yang boleh ada yang gak boleh. Dalam standar yang kecil ya make up boleh. Betul. Potong rambut boleh. Betul. Iya kan? Kenapa kita padahal sama aja nutupin kantong mata pakai make up dengan kita operasi kantong mata iya. Gigi tonggos misalnya kayak gitu. Bihal boleh. Kenapa pakai behal dia menurut ininya boleh kayak gitu. Gigi pasu boleh. Tapi kalau misalnya hidung diberikan gak bisa. Gak boleh kayak gitu. Mata gak boleh. Kalau mau ngomong ngomong bisa gak gigi tonggos? Bisa makan. Gak ada masalah kayak gitu punya. Ada yang gak ada masalah kan. Kayak gitu kan. Ya kan supaya estetiknya jadi lebih baik kalau tonggosnya ditarik kayak gitu punya. Dapet nih. Kan kok pilih-pilih kayak gitu punya. Karena memang pembatasan tuh memang harus sesuai pada problemnya. Kayak tadi misalnya. Kalau misalnya dia ada problem syirik maka dia masuk kepada problem itu. Masuk kepada dalilnya. Tapi kalau dia tidak syirik itu tidak. Sebenarnya pembahasan tentang mengubah bentuk itu masuk ke syirik atau tidak syirik. Oke. Kalau aku ubah nih. Aku mengubah gigiku dengan tujuan adalah aku menghargai ciptaan Tuhan. Betul. Dan supaya orang tidak bully juga. Ini kan ciptaan Tuhan juga. Dan aku mencintai diriku sendiri. Sehingga aku merapikan gigiku. Dan aku melihat hidungku agak kurang baik. Kantong mataku. Aku kelihatan tua sih kantong mataku. Sehingga aku akhirnya operasi supaya aku kelihatan jadi lebih segar. Ini adalah bentuk karyaku mencintai diriku. Ini jadi tidak syirik dong. Oke. Kita bahas ya. Satu-satu ya. Kalau ada orang misalnya contoh giginya rontok misalnya. Atau giginya karena misalnya sering merokok misalnya. Atau makan cuka misalnya. Giginya hancur semua. Ompong misalnya. Terus dia memperbaiki giginya. Karena awal penciptanya nggak seperti itu. Terus dia pasang kemudian gigi yang baru. Repet. Kemudian repet. Dijadiin putih. Lalu dilurusin. Dan segala macam. Maka ini memang sudah seharusnya. Dia tidak mengubah ciptaan apapun dong sebenarnya. Kalaupun tonggos awalnya. Ya tonggos itu kan karena aktivitas juga ya. Ada yang karena aktivitas juga. Ada yang karena penciptaan. Terus dirapiin karena urusan. Dia bilang ya aku memang pengen ini untuk urusan medis. Walaupun ini memang secara estetika memperbaiki. Tapi ini adalah alasan utamanya adalah alasan medis. Maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau hidung dan segala macam. Lalu kemudian itu diperbaiki. Seolah dia bilang gini. Aku tuh lebih suka dengan hidungnya yang kayak gini. Padahal lo sudah ngasih hidung itu ya hidungmu ya kayak gini. Atau misalnya gambarnya gini ya. Orang Cina itu rata-rata kayaknya nggak ada yang mancung. Kalau yang mancung orang-orang kau kasihan dan segala macam. Orang-orang Arab dan seterusnya. Nah itu dia pengen jadi kayak gitu. Artinya ada sesuatu yang bergeser di kepalanya. Standar beauty itu harus begini. Standar bagus harus begini. Dan dia tidak bisa appreciate terhadap dirinya sendiri. Nah sehingga yang dia lakuinnya adalah appreciate terhadap dirinya sendiri atau untuk diapresiasi oleh. orang lain. Karena kalau sampai diapresiasi oleh orang lain. Itu jadi biasa sih Pak Ustadz ya. Itu sangat jadi biasa. Balik lagi ke niat kita. Tapi ada hal yang harus aku kasih tau dengan Pak Ustadz juga. Bahwa hal-hal yang kita lakukan dalam terutama beauty itu tuh bisa merubah diri kita loh. Jadi lebih percaya diri. Benar. Menginfluence orang lain. Benar banget. Membuat bisa merubah nasib dan takdir kita. Benar. Bayangkan. Bisa merubah nasib ya. Iya. Bisa takdirin S0, S1 yang nggak tahu kan. Tapi bisa jadi itu bagian dari takdir kita juga. Misalnya dulu nih siapa nih nggak terkenal nih. Takdirnya memang jadi terkenal. Misalnya kalau kita ada percontekan dari Tuhan kan. Salah satu supaya dia bisa jadi terkenal adalah dia melakukan operasi. Mempercantik diri. Di dragon lah. Iya. Jadi cakep. Berarti kan takdirnya memang terkenal. Melalui jalan itu. Nah itu yang aku khawatirkan. Karena betul kata Lex tadi. Itu nanti jadi apa ya. Terlalu bias. Contoh. Di Cina sekarang itu cewek. Mukanya sama semua. Korea. Di Cina sekarang juga sama. Jadi ada satu template. Jadi ada beauty standardnya itu ya. Beauty standard. Nah yang aku pertanyaan itu beauty standardnya itu. pertanyaannya kalau sanai putih itu adalah sama dengan cakep. Apa kabar orang-orang yang berkulit hitam? Artinya ketika orang-orang di set seperti itu ya jadinya mereka akan merasa bahwa mereka kurang puas. Jadi orang hitam gak ada yang cantik. Padahal gak juga kan. Gak juga. Tapi boleh gak ketika kita misalnya mengatakan bahwa kalau kamu lebih putih biasanya kamu lebih berhasil. Bisa jadi. Maka ketika kita mempercantik diri. Contoh misalnya kayak dokter bilang. Pakai skincare boleh gak? Boleh. Gitu kan ya. Silahkan. Merawat diri gitu kan ya. Aku aja dikasih skincare-nya dokter Richard. Makanya lebih geluk gitu kan ya. Jangan lupa cek ke tengah 18 tengah 18 semarin nanti ya. Mega back sale. Jadi ini itu boleh. Karena bagian daripada merawat diri. Memperindah yang sudah Allah ciptakan. Tapi kalau mengubah bentuk itu mengubah penciptaan namanya. Itu ada teori khusus. Bukan teori. Ada bahasan khusus di dalam penciptaan. Aku anggap aja deh. Pokoknya kayak gini. Aku kan mau belajar dengan Kokele. Intinya walaupun gak sependapat aku anggap aja iya. Namanya kita mau belajar kan. Pokoknya kita telan. Aku telan dulu nih semuanya. Cuma yang aku gak agak sedikit. Aku gak bisa terima. Telan-telen utuh-utuh itu. Aku tetap telan sih. Bukan gak telan. Cuma yang aku gak terima itu adalah kenapa ada yang boleh ada yang gak boleh. Kayak make up boleh. Operasi gak boleh. Misalnya kayak gini. Kantong mata deh. Kantong mata. Oke kalau hidung. Kalau kalau Felix bilang hidung ya kesoalnya ada sinus ya. Kita operasi ya kayak gitu ya. Boleh kalau ada sinus. Atau kuping hancur. Oke boleh. Tapi kalau kantong mata kan kelihatan tua. Looks old. Kayak si skambling terus-terusan. Aku operasi dengan aku make up. Make up boleh operasi gak boleh. Kan lucu. Itu dia. Karena tadi. Dalam beberapa hal kita memang harus membatasi satu dan gak memperbolehkan yang lain. Contoh ya misalnya. Kalau contoh gini dok. Ada dalam bidang contoh tertentu ya. Dalam bidang KB misalnya dok. Pengendalian keturunan. Boleh gak itu dalam misalnya. Itu tadi. Itu sama tuh. Kalau permanen. Facectomy. Tubectomy. Itu gak boleh. Tidak boleh. Karena itu berarti mengubah ciptaan Allah. Yang dipotongkan. Facectomy kan yang dipotongkan salurannya tuh. Tubectomy yang dipotong rahimnya diangkat. Nah itu gak boleh. Karena itu berarti dia tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah. Ada orang banyak yang mau itu malah. Benar. Pake kondom boleh. Pake kondom boleh. Boleh. Tapi kan itu membuang-buang makhluk ciptaan Tuhan. Enggak juga. Enggak juga. Kita buang tiap hari makhluk ciptaan Tuhan. Tapi aku punya tanyaan kayak gini nih. Kalau misalnya kita. Kalau tadi katanya tubectomy gak boleh. Facectomy gak boleh. Kalau misalnya ada kanker. Kalau urusan kesehatan. Kesehatan udah beda. Bipas. Cintanya Pak Dokter. Jadi gue yang jelasin. Oh ini kiai loh. Tapi kan ciptaan dari Tuhan juga. Mungkin Tuhan yang memberikan itu. Kalau misalnya pake prinsip ini ya. Bisa jadi Tuhan kan bisa kasih. Jadi boleh berubah bentuk. Untuk kita. Boleh berubah bentuk. Kalau urusan penyakit gak masalah. Semua penyakit bypass. Kalau semua penyakit bypass. Jadi syariat itu semua. Kalau sudah urusannya dengan nyawa. Itu bypass. Karena syariat yang paling utama adalah. Melindungi kehidupan. Berarti kalau penyakit boleh. Kalau misalnya kantong mata. Penyakit keliatan tua. Boleh dong. Silahkan untuk di make up. Misalnya. Untuk di. Ada kata piling atau apa gitu dokter. Gak bisa. Gak bisa ya. Di piling bilang ya. Gak bisa. Dari pernyataan tadi. Gue coba pengen raku nih pak dokter. Iya. Berarti secara logikanya nih. Kalau rubah bentuknya drastis. Atau permanen. Oh drastisnya permanen tidak boleh. Maksudnya kalau ada dia rubah bentuk. Cuman buka. Kan kalau yang di operasi di korek itu. Begitu rubah bentuk. Iya. Drastis. Beda orang itu. Iya. Karena banyak yang dikerjain. Bukan satu. Betul. Oke. Berarti tetap gak bisa. Kalau pun kecil gitu. Misalnya. Ada orang yang pengen punya. Usung pipit doang tuh ada tuh. Iya. Itu gimana tuh. Itu gak. Gak boleh. Pokoknya rubah bentuk secara konseptual. Di Islam tuh tidak bisa gitu ya. Betul. Penciptan. Oke nangkep. Tapi kalau itu adalah untuk. Untuk out of. Misalnya medical. Atau misalnya. Mengancam nyawa. Itu gak ada masalah. Tinggal dihubungkan aja. Ada bisa dihubungkan atau tidak. Betul. Tinggal. Tinggal contoh misalnya. Dia kecelakaan. Kupingnya hilang misalnya. Atau sumbing misalnya. Atau hidungnya lepas. Nah itu bisa umumnya untuk diperbaiki. Oke. Itu gak ada masalah. Kok kalau tatuan kok? Tatuan. Tatuan itu menghalangi wudhu. Tapi aku pengen kasih tau. Iya. Kakakku tatuan kayak gitu. Kok kalau misalnya dia nih. Akhir episode nih. Mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Aku bilang. Syahadat nih. Aku bilang sama dia. Lex kalau lu mau keep tatu lu. Gak ada masalah. Kalau lu mau ngilangin tatu lu. Juga gak ada masalah. Bahkan aku bilang sama kakakku. Kok besok kita pergi ke Mekah. Kalau mau kita umroh. Nanti gimana nih tatuan lu. Gak apa-apa. Tunjukin tuh kesana tuh. Dia ada tattoo Yesus sebelah kan. Wah. Lu baru tattoo Ahok kan? Baru tattoo Yesus gak? Nah dia tattoo Yesus sebelah kan. Tapi kalau dari pembahasan kemarin sih. Gue ngerti arahnya nih Pak Dokter. Ujung-ujungnya niat tuh. Bener kan? Itu niat yang Pak Ustadz cerita di belakang. Itu niat yang paling. Alah orang yang gak punya tattoo. Karena kadang-kadang ada orang yang punya tattoo. Tapi dia merasa lebih di bawah. Dan ada orang-orang yang gak punya tattoo. Contoh ya. Besok nanti misalnya Lex pergi umroh. Misalnya Lex pergi umroh. Terus ada orang ngeliat Lex. Terus dia bilang. Lu muslim apa? Kok lu tattooan? Aku pastiin dia yang gak diriduhi Allah. Aku pastiin. Ketika ada judging kayak kemarin itu ya. Karena di dalam hatinya sudah mulai ada sombong. Aku lebih baik daripada dia. Itu gak boleh di dalam Islam. Maka aku pastiin. Dia sudah pasti yang salah. Oke. Wah berat hari ini ya pokoknya. Pokoknya belum selesai. Aku aja tuh sampai gak bisa kasih kesimpulan dalam 1-2 kalimat ya. Karena terlalu dalam ya. Kayaknya kan nonton dari awal sampai akhir pokoknya. Jangan lupa like, komen, dan kasih pertanyaan ya di bawah ya. Bagi kalian yang ingin mensupport program ini. Dan ingin berkontribusi dalam kebaikan. Silahkan hubungi nomor di bawah ini.